Baik Bapak-Ibu, sekalian ini masih terkait dengan pendataan non-ASN. Sisi kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk membuat akun atau meregistrasi akun biar nanti bisa login mengisi data di pendataan non-ASN ini. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah berada di halaman seperti ini, ini alamatnya adalah pendataan non-ASN.bkn.id nanti untuk halamannya ini bisa cek di deskripsi pada video ini. Nah, sudah berada di tampilan seperti ini, Bapak-Ibu tinggal klik buat akun di sini. Sehingga ditampilkan isian data seperti ini nantinya. Ini diisi nomor induk sesuai KTP, nomor induk penudukan ya, atau NIC. Kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian nomor HP aktif dan email pribadi yang masih aktif. Nah, ini berarti sumber datanya adalah KTP dan kartu keluarga. Oke, saya sudah isikan dulu data-data yang diperlukan. Untuk pengisian tanggal lahirnya, klik saja di sini. Kemudian, mundurkan yang di bawah ini biar cepat. Kalau di atas yang ini kan mundurnya per bulan. Nah, ini mundurnya per tahun biar cepat. Mundur ke belakang. Klik tahunnya. Kemudian, cari bulannya. Sudah ya. Kemudian, nomor HP dan email. Nah, setelah semua isian data terisi, maka di sini tinggal ketikkan sekarang kode capcanya. Lihat yang di sini. Berapa tertulis segi. Itu yang diketik ulang. Lalu, klik lanjutkan. Sudah muncul. Sekarang tinggal melengkapi data. Ini untuk isian nick, nama, nomor HP, email, tempat lahir, tanggal lahir, dan kabupaten yang sesuai ijasa. Ini sudah terisi otomatis. Kalau misalnya ada salah, coba ketik ulang bisa. Bisa diketik ulang. Ini dihapus. Kemudian, kalau di sini masih ada data yang salah, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu isikan. Selama belum mengklik akhiri proses pembuatan akun, maka ini boleh dirubah atau diganti, atau balik saja ulang lagi diisi dari awal. Sehingga penting Bapak Ibu siapkan data-data terlebih dahulu, biar mudah nanti dalam pengisiannya. Oke, saya akan lanjut dulu ini. Untuk pemilihan jenis kelaminnya, ini betul-betul sudah benar. Kemudian, yang di samping. Nah, password. Ini ingat, passwordnya minimal 8 karakter, memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, karakter, dan angka. Ini yang nanti akan digunakan untuk login, Bapak Ibu. Sehingga perlu diingat atau dicatat baik-baik. Nah, setelah membuat password yang bagian atas ini, lalu passwordnya diketik ulang di sini. Karena ini ada kompirmasi password. Kemudian, Bapak Ibu nanti memilih pertanyaan pengaman 1. Kemudian, jawaban pengaman 1 apa. Terserah nanti sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu pilih di sini. Sama juga di pertanyaan pengaman 2. Sama, pilih apa. Kemudian, jawabannya juga diingat. Oke, saya akan ketikkan dulu passwordnya. Nah, kemudian scroll ke bawah, Bapak Ibu. Ini sekarang diminta untuk mengisi atau meng-upload scan KTP dan pasfoto. Ini tadi padahal sudah terisi ya, kabupaten-kotanya, tapi sekarang hilang. Kalau misalnya dipunya Bapak Ibu juga sama, misalnya kosong atau tidak terisi, maka di sini ingat, diisi. Yang dimasukkan di sini adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijasah. Cek di ijasah Bapak Ibu tempat lahirnya. Bukan tempat di mana ijasah ada diterbitkan. Maka yang dicantumkan di sini adalah ya, setingkat kabupaten tempat Bapak Ibu lahir. Ini diketik saja beberapa huruf biasanya nanti akan muncul. Sudah muncul ya. Klik saja. Nah, kemudian sekarang di sini Bapak Ibu memilih KTP. Ya, single choose file. Cari tempat penyimpanan KTP-nya. Ingat extensifier-nya itu adalah jpg atau jpg maksimal 200kb. Nah, ini untuk KTP 185kb ya. Klik open. Ya, sudah unggah berhasil. Klik baiklah. Kalau misalnya Bapak Ibu salah tadi mengunggah KTP, maka Bapak Ibu bisa klik yang tanpa warna ini. Klik ini untuk mengunggah ulang KTP ya. Untuk memperbaiki maksudnya. Nah, ini sudah ulang. Nah, saya akan mengunggah ulang. Ya, ke KTP. Sehingga muncul lagi nanti. Karena seperti ini. Kalau ingin memperbaiki ya klik ini. Kemudian berikutnya adalah pas foto. Ya, pas fotonya. Di sini tidak dijelaskan harus latar biru. Tetapi sesuai dengan contoh karena latarnya biru, usahakan buat yang latar biru. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah terlanjur mengupload latar merah. Ya, kalau misalnya tidak bisa di-reset akunya. Maka dibiarkan saja. Karena saya rasa itu bukan kesalahan yang fatal. Ini saya sudah ulang-ulang kali jelaskan. Dan pilih pas fotonya. Nah, ini 176 KB. Kita lihat extensify-nya adalah 200 KB maksimal. Ya, dengan format JPG atau JPEG. Oke, klik open. Oke, pas fotonya sudah berhasil diunggah. Nah, di sini memang tidak terlihat langsung ya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa salah tadi mengunggah maka sama juga prosesnya klik ini. Maka nanti ini akan hilang. Bapak Ibu tinggal pulah unggah kembali. Oke, setelah mengisi semua data mengunggah KTP dan pas foto maka Bapak Ibu klikkan di sini kode capcap untuk kehalaman berikutnya. Klik lanjutkan. Nah, ini sudah terlihat ya foto yang sudah diunggah tadi. Bapak Ibu bisa melihat kembali apakah data-data yang Bapak Ibu input tadi ini sudah benar atau kalau ada salah maka Bapak Ibu tidak usah klik proses pembuatan akun. Bapak Ibu klik saja kembali ubah lagi. Pokoknya selama proses pembuatan akun ini belum diklik maka Bapak Ibu masih bisa merubahnya. Tapi kalau sudah mengklik maka tidak bisa merubahnya. Mungkin nanti di saat pengisian setelah pembuatan akun ini kan ada pengisian data nanti bisa diubah di sana beberapa tapi tapi tidak semua. Sehingga Bapak Ibu perlu berulang kali untuk mengecek data-data yang di inputkan ini sudah memang benar-benar fix biar tidak nanti belakangan baru ketahuan ada kesalahan-kesalahan. Nah, di sini juga sudah diberikan peringatan Bapak Ibu nanti bisa baca dengan baik. Nah, karena data yang di input ini sudah benar maka saya akan klik proses pembuatan akun. Nah, ada juga sebagian Bapak Ibu yang merasa terpengalami ketika input auto jadi terbalik. Nah, coba Bapak Ibu lakukan ulang saja kalau mengalami hal seperti itu. Tapi syaratnya belum mengklik proses pembuatan akun ini. Oke, karena data setelah saya cek sudah benar semuanya maka saya klik proses pembuatan akun. Ya, di sini diberikan peringatan apakah Bapak Ibu sudah yakin sesuai cek kembali jika Anda belum yakin. Ya, karena sudah sesuai maka saya klik iya. Ini adalah konfirmasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal sekarang kalau ingin mencetak kartu informasi pendaftarannya maka Bapak Ibu klik di sini atau kalau mau lanjutkan login pendaftaran juga boleh. Nah, ini banyak juga yang mengalami lupa melakukan cetak informasi pendaftaran atau kartu informasi pendaftaran. Ya, itu tidak masalah Bapak Ibu. Nanti bisa terakhir nanti cetak keduanya kartu informasi akun dan kartu pendataannya. Nah, ini saya akan cetak dulu untuk kartu informasi pendataannya. Nah, sudah terdownload Bapak Ibu. Maka, klik saja shop in folder di sini. Bapak Ibu bisa lihat sekarang. Belum muncul ya. Nah, ini dia kartu akun. Nah, seperti inilah nanti tampilan kartu informasi akun pendataan tenaga non-SN tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. selamat menikmati.